Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Didit Science Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat dan dapat beraktifitas dengan baik Dan video kali ini saya akan bahas yang namanya game teori atau teori permainan Nah ini sangat berguna ketika apa namanya kita dalam suatu permasalahan yaitu ada lawan bermain dan kita ingin mendapatkan istilahnya mungkin kerugian sedikit yang paling sedikit ataupun keuntungan yang banyak dan apa namanya menghindari yang namanya konflik Nah dalam teori permainan ini merupakan suatu model matematika ya yang digunakan dalam suatu situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing Nah disini asumsinya dalam suatu konflik ya dalam permainan peserta adalah pesaing jadi permainannya ada beberapa pesaing keuntungan bagi yang satu merupakan kerugian bagi yang lain nah inilah yang menyebabkan konflik keuntungan bagi yang satu merupakan kerugian bagi yang lain game teori itu atau teori permainan digunakan untuk pengambilan keputusan bagaimana dua atau lebih ya membuat keputusan dalam situasi yang konflik ya ya jadi asumsinya kembali lagi konflik kemudian model-model permainannya ada model permainan dibedakan berdasarkan jumlah pemain ya kemudian jumlah keuntungan ataupun kerugian kemudian jumlah strategi yang digunakan dalam permainan kemudian bila jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0 disebut permainan jumlah 0 atau yang kita kenal dengan sum zero games oke nah nah disini kita asumsinya dalam materi hari ini materi video ini yang pertama adalah 2% zero sum games yaitu tadi dua orang jadi pemainnya ada dua orang kemudian zero sum games dimana apa itu zero sum games jumlah apa namanya keuntungan dan kerugian itu 0 oke kita mulai dari karakteristik dari 2% zero sum games ini yang pertama ada dua buah pemain dua orang pemain yang kita sebut sebagai pemain baris dan pemain kolom nah disini pemain baris harus memilih salah satu dari beberapa strategi yang kita sebut jumlahnya M disini begitu juga untuk pemain kolom itu juga kita harus memilih satu dari berbagai strategi yang ada yang kita jumlah N disini strategi untuk kolom kita sebut N jumlahnya kemudian untuk strategi kolom mohon maaf baris ini kita sebut M jumlahnya nah kemudian jika si pemain baris itu memilih strateginya sudah memilih strateginya dan pemain kolom itu juga sudah memilih strateginya maka ada keuntungan yang diterima oleh pemain baris ya nih then row the players receive a reward of IJ nah jadi pemain baris akan menerima keuntungan dan pemain kolom itu akan kehilangan ya kerugian ngalami kerugian sebesar A.I.J jadi A.I.J yang diterima oleh si pemain baris itu merupakan kerugian bagi pemain kolom nah sehingga dari sini dapat dipikirkan diartikan bahwa pemain baris itu mendapatkan keuntungan itu langsung dari pemain kolom ya makanya di sini konfliknya seperti itu nah kemudian di sini dua orang permainan zero sum games mempunyai properti dari setiap pilihan strategi itu apa namanya jumlahnya baik keuntungan dan kerugiannya itu kalau di jumlah nol ya maksudnya itu tadi ya zero sum games jadi jumlah keuntungan dan kerugian ya kalau yang namanya keuntungan kan plus kalau kerugian berarti minus kalau di jumlah imbang ya nol saling meniadakan di every dollar ya jadi setelahnya di sini apa namanya keuntungannya yang diperoleh si pemain kolom eh pemain baris itu berasal dari sakunya si pemain kolom ya sehingga dua pemain ini saling berkonflik ya dan di sini tidak akan menimbulkan yang namanya kerjasama antara dua pemain tersebut ya kita contohkan seperti ini ya di sini ada pemain baris ya ada baris 1 baris 2 baris 3 maksudnya pemain bukan ininya row ini row ini menyatakan strategi begitu juga untuk kolom ini kolom 1 kolom 2 kolom 3 itu strateginya nah jadi di sini ada dua buah pemain gimana pemainnya adalah row player ini ini adalah pemain pemain baris ya ini kita sebut pemain baris ini pemain kolom nah di sini punya apa namanya matrix lay-off ya gimana ini aic ini a11 ini a12 A1 3 dan seterusnya ini A21 ini A22 ini berapa ini jadinya 23 dan seterusnya ya ini merupakan apa namanya ongkos ataupun harga yang diterima pemain baris ataupun nanti kerugian yang diterima oleh si pemain kolom nah oke bagaimana kita mengartikan ini apa namanya strategi ini untuk memperoleh ya strategi yang pas atau optimal oke kita mulai dari nih pandangan dari pemain baris jika pemain baris memilih strategi 1 oke strategi 1 artinya dia row 1 oke saya hapus dulu disini ya di pemain baris eh pemain kolom oke mohon maaf disini jika pemain baris memilih strategi 1 berarti yang ini ya pemain baris ada 4 4 10 itu keuntungan yang diterima ketika mungkin pemain kolom akan melaksanakan strategi 1 dia akan beroleh 4 istilahnya dolar gitu lah jika pemain kolom itu menggunakan strategi 2 pemain barisnya akan menerima 4 dan seterusnya disitu kita artikan seperti itu nah maka pemain kolom akan memilih kolom 1 ataupun kolom 2 nah karena pemain kolom itu akan merugi lebih sedikit oke jadi ini dari pandangan si pemain baris kalau kita pandang dari pemain baris otomatis kan dari pandangan itu si pemain kolom itu akan memilih yang apa namanya untuk meruginya lebih sedikit oke jadi disini yang dipilih adalah 4 nah ini kita tulis disini sebagai row minimum atau kita artikan disini nilai minimum dari tiap baris ini pandangan dari pemain baris nah jika pemain kolom sekarang nah jika dalam pandangan pemain kolom itu ketika memilih strategi kolom 1 strategi 1 otomatis dari pandangan pemain kolom lawannya itu harus istilahnya mengambil keuntungan yang paling besar ya berarti istilahnya disini pemain baris akan memperoleh keuntungan yang besar pandangannya seperti itu jadi kita pandangannya dari lawannya nah sehingga dari sini strategi untuk pemain kolom itu adalah nilai terbesar dari tiap kolom disini terbesarnya ada 6 disini terbesarnya ada 5 disini terbesarnya adalah 10 yaitu pandangan dari berbagai pandangannya pemain baris ataupun pemain kolom nah kemudian dari tabel di samping itu maka strategi yang diambil oleh pemain baris ya kan tapi dari pandangan bahwa si pemain kolom itu agar merugi lebih sedikit tapi dari pandangan kita itu harus memperoleh keuntungan yang besar nah sehingga disini dari pandangan pemain baris ini harus kita pilih nilai yang keuntungannya paling besar 4, 1, 5 disini mana yang paling besar yang paling besar adalah 5 5 disitu atau kita sebutnya maksimin nah sebaliknya ketika pemain kolom kan dia pandangannya rugi karena si pemain baris harus mempunyai keuntungan yang besar maka supaya kerugiannya minimum ya berarti kita ambil dari kolom yang ini maksimum kita ambil yang minimum jadi istilahnya disini minimax nah mana itu yang minimax disitu yang minimax adalah yang 5 oke ternyata dari permasalahan yang kita hadapi ini ini terjadi yang namanya saddle point apa itu saddle point ketika nilai maksimin itu sama dengan nilai minimax atau dalam istilah bahasa Inggrisnya ini ya max all row dari suatu row minimum ini sama dengan minimum dari semua kolom yang maksimum nah disini saddle point atau kita sebut sebagai titik pelana dapat disebut juga sebagai equilibrium point atau titik setimbang dimana tidak ada pemain yang dapat mengambil manfaat dari perubahan strategi sepihak jadi saddle point itu lebih mengamankan keadaan supaya apa namanya si lawannya ya tidak ngambil kemungkinan untuk mengambil strategi yang lain itu lebih kecil nah misalkan kalau tadi dia tidak mengambil posisi saddle point main jika pemain baris mengubah strategi dari baris tiga jadi yang dipilih berarti setingan pemain baris itu mengambil strategi tiga ya karena posisi saddle pointnya 5 nah kemudian si pemain kolom itu juga posisi saddle point pas dia posisi 5 nah disini nah misalkan kalau berubah ya otomatis karena dari segi pemain kolom itu akan mengurangi eh apa namanya ya mengurangi kurgian lah kalau gak dari pemain baris dia akan meningkatkan keuntungannya menurunkan malahan karena dia kan tadi eh apa namanya supaya keuntungannya maksimum ya disini mohon maaf nah jika pemain baris mengubah strategi dari baris tiga maka akan menurunkan keuntungannya karena ini pandangannya untung semua ya berarti kalau pindah strategi ya berarti menurunkan keuntungan dan ketika pemain kolom ya mengubah strateginya dari kolom dua ya ini pemain kolom berubah dari kolom dua maka pemain baris akan meningkatkan keuntungannya jadi pandangan si pemain kolom akan meningkatkan keuntungan lawannya nah dengan demikian saddle point ini atau titik pelana ini stabil, karena tidak ada pemain yang memiliki insentif untuk menjauh darinya nah, supaya kalau keluar dari ini maka timbul konflik tapi kalau mengambil strategi yang sesuai dengan shader point, ya pas lah intinya ingin menghindari yang namanya konflik disini nah, disini ada istilah yang sedikit berbeda tadi itu person zero sum game nah, tadi kan zero zero itu juga gak suatu konstanta, cuma konstantanya nol, misalkan kalau sekarang konstant lebih dari sama dengan nol disini, lebih besar dari nol nah, berarti disitu akan timbul konflik ya apa namanya yang satu menguntungkan, yang satu merugi karena dia gak sama dengan nol kalau sama dengan nol ya sama-sama impas disitu, kalau konstant ya berarti pemain kolom gak akan merugi, tapi pemain baris akan lebih untung nah, oke nah, sekarang kita ke 2% zero sum game dengan strategi campuran dimana kalau yang tadi itu kita sebut sebagai pure strategis dimana pure strategis itu patokannya adalah saddle point ada maximin sama minimax oke, sekarang disini ada sebuah permainan semacam kayak pesuit ya atau home pimpah disini home pimpahnya cuma 1 jari dan 2 jari ketika menang dia mendapat 1, ketika kalah dia minus 1 nah, dapat digambarkan seperti tabel seperti ini jadi ini pemain barisnya ketika dia ada satu jari atau mengeluarkan satu jari atau ganjil ya, dia kalah ya seperti itulah ketika kita bermain seperti itu nah, disini apakah ada saddle point kita cek kalau disitu kan tandanya tidak kita coba lihat saddle pointnya nah, untuk yang raw minimum maksimum maksimum maksimin kan maksimin wah, cuma 1 semua minus 1 ya, berarti gak ada nah, yang bagian kolom ini ini adalah minimax wah, ini minimaxnya gak ada ini ya minimax ini maksimin ternyata nah, disini tidak sama nih minimaxnya adalah plus 1 maksiminnya minus 1 sehingga tidak terbentuk ini saddle point tidak ada nah, karena tidak ada berarti kita harus cari metode yang lain tidak bisa menggunakan saddle point nah, caranya seperti apa kita buat sebuah probabilitas disini gimana probabilitasnya ada X1 dan X2 X1 adalah probabilitas ketika si pemain kolom eh, pemain baris itu mengeluarkan satu jari dan X2 ketika pemain baris itu mengeluarkan dua jari jadi X itu bagian pemain kolom eh, pemain kolom pemain baris ya jadi kalau kita tuliskan disini ini X1 sini X2 nah kemudian disini ada Y1 ini Y2 ya yang kecil Y2 dan Y2 adalah untuk pemain kolomnya probabilitas ketika si pemain kolom keluarkan strategi pertama Y1 untuk Y2 pemain probabilitas ketika pemain kolom itu mengeluarkan strategi dua oke dimana kalau yang namanya probabilitas karena ini kita bagi-bagi strateginya berarti disini ada X1 plus X2 sama dengan satu karena total probabilitas itu satu begitu juga untuk Y Y1 dan Y2 adalah kita jumlahkan satu juga yang namanya nilai probabilitas kalian juga tahulah nilai probabilitas itu antara 0 sampai 1 ya jadi X itu antara 0 hingga 1 kalau Y nya juga sama oke nah disini untuk sembarang strategi campuran kan ada kita bagi-bagi X1 sampai X2 sampai XM misalkan terus strateginya sampai M untuk yang baris akan ada pemain baris dengan kita sebut sebagai strategi murni jika terdapat XI yang nilainya 1 nah untuk yang tadi kasus yang tadi itu kita sebutnya strategi murni kenapa kita kembali nah ini kita sebut strategi murni karena ini nilai probabilitasnya 0 0 1 ya sedangkan untuk pemain kolom itu 0 1 0 nah disini ada Y2 ini Y1 Y3 ini ada X1 X2 X3 ya X3 nya ada 0 nya ada 1 nya kemudian di kolom nya pemain kolom itu Y2 sama dengan 1 disitu ya itu yang kita sebut permainan strategi murni oke kita ke strategi campuran kembali graphical solution dari pemain baris dalam kita dapat menuliskan ini sebagai titik karena kita akan menggunakan graphical solution ada X1 1 main X2 1 main X1 mohon maaf ya karena kenapa kok disini 1 main X1 ya karena tadi X2 kan sama dengan X2 itu sama dengan 1 main X1 atau yang tadi X2 tambah X1 kan sama dengan 1 ini kita pindah ke sana dan disini kita harus mencari yang namanya X1 probabilitasnya nah kita cari nah kita hitung probabilitas masing-masing keadaannya if jika jadi kita terhadap baris dulu ya jika si genap atau pemain kolom itu mengeluarkan satu tangan dan si pemain baris ya itu memilih ya dengan strategi itu maka nilai harap atau misalnya nanti keuntungan yang diperoleh dari pemain baris ketika si pemain kolom itu mengeluarkan strategi pertama itu adalah ini ini caranya seperti apa tinggal kita kalikan disini min 1 dikalikan peluangnya kemudian yang disini karena peluangnya tadi X2 atau populisnya S2 kita tambah Pes 1 kalikan 1 min X1 sehingga kita jumlahkan itu jadi 1 min 2 X1 untuk yang ini saya tandai nah ini yang ini nah kemudian ketika si pemain kolom itu mengeluarkan strategi 2 berarti yang sebelahnya kita jumlahkan juga disitu oke nah lalu dengan metode graphical disini nah jika si apa namanya pemain kolom itu yang pertama strategi pertama seperti itu ini masih yang tadi nah kita peroleh dari grafik ternyata ada titik potong disitu titik potongnya B dimana nilai potongnya itu ada ketika X1 nya sama dengan setengah nah berarti ini ketemu X1 nya sama dengan setengah atau kita bisa gunakan substitusi ataupun eliminasi ketemu juga X1 sama dengan setengah nah oke sekarang kita masukkan disini X1 sama dengan setengah kita masukkan ke salah satu ya salah satu atas satu pun bawah misalkan disini saya masukkan yang bawah kita peroleh sama dengan 0 ternyata ketika kita mencari nilai peluangnya keuntungan maksimum kita itu adalah 0 jadi 0 disini ada keuntungan maksimum atau disini kita sebutnya expected reward karena dengan strategi campuran dengan koefisien tadi probabilitasnya adalah setengah ternyata paling sedikit keuntungan yang kita peroleh adalah setengah jadi odd can be sure that her expected reward will always be at least paling sedikit 0 nah ini bisa kita sebut 0 ini adalah sebagai floor on out expected reward floor begitu juga sebaliknya ketika kita ke event yang atau pemain kolom tadi dengan peluangnya sama ya hampir mirip Y1 1 main Y1 nah kalau pemain kolom sekarang indahnya gimana ini untuk yang pemain kolom seperti ini bacanya sekarang sini ini untuk yang pertama kemudian untuk yang kedua nah itu hampir mirip kemudian kita peroleh hampir sama untuk Y1 nya ternyata juga diperoleh setengah nah ternyata disini kerugian yang dialami oleh pemain kolom karena kita pemain kolom kerugiannya adalah maksimumnya adalah 0 event can ensure that her expected loss will not exceed 0 tidak melebihi 0 jadi maksimumnya adalah 0 jadi 0 ini kita sebut sebagai selling on event event expected loss oke ini untuk strategi campuran yang masih bentuknya simetris ya nxn matrix payoffnya nah sekarang kita ke strategi campuran dengan matrix payoffnya tidak simetris gimana disini ada pppbpbp4 4 4 kemudian untuk kolomnya ada 2 4 x 2 oke sekarang kita lihat dengan ini ini setelahnya keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari tiap masing-masing pemain ketika menjalankan berbagai macam strategi itu kita analisis dulu supaya lebih simpel yang pertama kita lakukan untuk yang model seperti ini we have just shown that 4 player 1 atau pemain baris ya bp bp and bb dominate pp maksudnya seperti apa kayak gini sekarang sebagai pemain baris kan pinjauannya adalah keuntungan yang maksimum keuntungan yang maksimum disini cuma ada 2 disini 0 0 sedangkan yang lainnya kerugian itu yang maksud mendominasi sehingga disini pp sama pb bisa kita abekan ya disini ya karena dia apa namanya gak ngalami keuntungan malah kerugian disini karena minus nah sekarang kalau kita lihat dari player 2 atau pemain kolom kan karena kita tinjauannya rugi berarti rugi yang paling sedikit nah disini rugi yang paling sedikit setengah sama satu ya ini gak bisa kita abekan kalau disini karena ya minimal 2 misalkan kalau kita hilangkan yang fault ini kerugiannya paling banyak ya kalau menurut pemain kolom ini kerugiannya paling banyak yang gak bisa langsung ketemu dong nanti jadi ini gak bisa kita abekan harus kita masukkan nah ini makanya menjadi tabel yang seperti ini sekarang oke sekarang di eliminasi yang merugutkan si pemain baris ataupun pemain kolom jadi seperti ini nah sekarang baru kita definisikan probabilitas dari masing-masing untuk pemain baris itu X1 dan X2 kemudian pemain kolom Y1 dan Y2 oke sekarang seperti tadi solusi ketika player 1 memilih nah ada berapa pilihannya tadi ketika player 2 memilih all disini nah berarti ini setengah kali 0 setengah tambah kali X1 ditambah 0 kali 1 X1 kita sederhanakan disitu jadi seperti itu nah kemudian yang satu lagi itu cara membacanya ya saya ulangi oke itu baca rumusnya seperti itu di setengah kalikan X1 ditambah 0 kali 1 X1 tersegerhanakan jadi X1 per 2 untuk yang pilihan pertama dari pemain kolom seperti itu kemudian untuk pemain kolom itu memilih yang kedua 0 kali X1 ditambah 1 kali 1 X1 sama dengan seperti itu nah kemudian kita hitung saya pakai eliminasi atau substitusi masukkan saja gak usah pakai grafik gak masalah ya ketemu X1 sama dengan 2 per 3 nah sehingga dari sini nanti keuntungan yang akan diperoleh untuk pemain 1 dengan berbagai macam strategi disitu adalah setengah sepertiga jadi disini akan diperoleh sepertiga jadi reward oleh yang di atau keuntungan layer 1 adalah sepertiga nah sekarang untuk pemain yang kedua caranya yang bersama kayak tadi cuma sekarang membacanya sedikit berbeda ya ini kesini ini untuk yang pertama kemudian untuk yang keduanya ini untuk yang kita masukkan ketemu Y1 nya juga sama 2 per 3 nah berarti dari sini kerugian yang dialami nanti oleh pemain 2 itu adalah sama sepertiga ya berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa dengan berbagai macam strategi yang diperoleh dari strategi campuran ini baik yang pertama ataupun yang kedua akan memperoleh keuntungan untuk pemain barisnya adalah sepertiga untuk kerugian yang dialami oleh pemain kolom itu adalah sepertiga juga maksimum kalau yang kerugian maksimalnya sepertiga tapi kalau keuntungan itu maksimal ya kalau yang itu tadi ini mohon maaf kalau yang main baris itu minimumnya segitu keuntungannya tapi kalau kerugian itu maksimalnya segitu jadi enggak rugi-rugi sekali dengan berbagai macam ini bisa bebas dipilih yang mana kalau dengan seperti ini cuma dengan probabilitas yang paling tinggi dipilih yang paling tinggi oke sampai sini dulu ini semoga videonya ada manfaatnya terima kasih sudah menonton hingga akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh